Apa yang dapat kita pelajari dari suku Lewi? Seperti kepada Simeon, demikianlah berkat kepada Lewi, Yaakub menggabungkan berkat putra keduanya Yaakub berkata, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yaakub Dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel Berbeda dengan suku Simeon, berkat masa depan suku Lewi adalah pelajaran dalam hukuman sekaligus anugerah Secara khusus, suku Lewi memang dihukum dengan tidak menerima tanah miliknya sendiri Dan harus hidup berserakan di tanah milik saudara sukunya Namun suku Lewi juga diperlihatkan anugerah karena Tuhan menahbiskan orang Lewi menjadi imam Dan hanya anugerah Tuhan yang bisa mengubah Lewi yang kejam menjadi suku imam Sebagai orang Kristen, ini mengajarkan kita bahwa bahkan mereka yang memiliki sifat brutal Dapat menerima kasih karunia jika mereka mengabdikan hidup mereka untuk kerendahan hati dan pelayanan Terima kasih telah menonton!